Wali Songo bukanlah sekedar mitos. Mereka adalah pionir dakwah yang menyebarkan cahaya Islam di tanah Jawa. Mereka berdakwah dengan cara yang unik dan merakyat. Sunan Gresik misalnya. Ia mengajarkan bercocok tanam dan menirikan pesantren. Sementara Sunan Kalijogo, ia menyentuh hati orang Jawa lewat wayang dan gamelan. Nah, kali ini saya ingin mengajak setulur-setulur untuk berkunjung ke makam sembilan wali. Oh iya, saya juga sudah membagi konten ini menjadi sembilan bagian agar setulur bisa menonton sesuai minat. Setulur bisa langsung loncat ke bagian yang setulur inginkan atau menonton semuanya dari awal sampai akhir. Semoga terhibur dan selamat menonton. Assalamualaikum setulur. Destinasi pertama yang kita kunjungi adalah Makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lokasi makam berada di Desa Wisata Religi Astana di Kecamatan Gunung Jati, Jerebon, Jawa Barat. Berjarak sekitar 6 km ke arah utara dari pusat kota Jerebon. Jika berjarah ke sini, setulur disarankan untuk membawa uang receh agak banyak. Sebab di sini banyak sekali pengemis dan kotak-kotak sumbangan yang minta untuk diisi. Walau kita tidak diwajibkan untuk memberi, mereka sering sedikit memaksa dalam meminta-minta. Komplek makam buka setiap hari dengan jam operasional 24 jam. Namun, demi kenyamanan, setulur disarankan berjarah di antara pukul 6 pagi sampai pukul 4 sore. Ada sembilan pintu untuk menuju ke ruangan utama makam di pucuk gunung. Tapi, tidak semua orang diizinkan untuk masuk hingga ke pintu terakhir. Harus ada izin khusus dari pihak pengelola makam. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah. Ia putra dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyaira Rasantang Putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memiliki silsilah yang menghubungkannya dengan Nabi Muhammad melalui jalur Hushan bin Ali bin Abi Tolib. Kanjeng Sunan bersahabat erat dengan Sunan Kali Joko dan Sunan Kudus. Ia membantu Kesultanan Demak dalam perang melawan Portugis di Malaka. Kanjeng Sunan juga mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Fatahila, salah satu menantunya untuk merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Pelabuhan itu kemudian berganti nama menjadi Jayakarta, yang berarti Kota Kemenangan. Makam Kanjeng Sunan Kali Joko berada di desa Kadilangu. Berjarak sekitar 2 km dari Masjid Agung Demak di pusat kota. Tiap hari, banyak orang yang datang ke makam Kanjeng Sunan. Mereka datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Mereka datang untuk berjiarah, berdoa, atau sekedar napak tilas. Komplek makam buka selama 24 jam, jadi kita bisa datang kapan saja. Meski begitu, ada waktu-waktu tertentu yang lebih spesial untuk berkunjung ke sana. Yakni, pada hari Jumat Pon, Jumat Pahing, dan Jumat Kliwon. Pada hari-hari itu, cungkup makam akan dibuka, sehingga kita bisa melihat langsung makam Kanjeng Sunan Kali Joko. Ada satu hari lagi yang sangat istimewa untuk datang ke sana. Yakni, pada tanggal 10 Julijah atau hari Ibul Adha. Pada hari itu, akan digelar upacara ganti luar makam dan penjamasan pusaka Kanjeng Sunan. Upacara ganti luar makam adalah upacara pergantian kain penutup makam yang sudah lusuh dengan kain yang baru. Sementara upacara penjamasan pusaka merupakan upacara pembersihan dan perawatan pusaka peninggalan Kanjeng Sunan. Pusaka itu adalah Keris Kiai Carubu dan Rompi Pusaka Kotang Kiai Onto Kusumo. Siapa sebenarnya Sunan Kali Joko? Sunan Kali Joko adalah nama yang diberikan oleh masyarakat Jawa kepada Raden Syahid, putra dari Bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Raden Syahid merupakan keturunan dari Ronggolawe, pahlawan Majapahit yang gagah berani. Raden Syahid dulunya adalah seorang pemuda yang suka berkelahi dan berfoya-foya. Ia tidak tertarik dengan agama, ia lebih senang berpetualang. Namun hidupnya berubah setelah ia bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang mengajarkannya tentang ilmu tasawuh. Raden Syahid pun akhirnya menjadi seorang muslim yang taat dan berganti nama menjadi Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko kemudian menjadi salah satu wari yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Ia tidak menggunakan cara-cara yang keras dan memaksa. Sebaliknya, ia menggunakan cara yang lembut dan menyenangkan hati. Sunan Kali Joko menganggap bahwa masyarakat Jawa akan lebih mudah menerima Islam jika cara dakwahnya disesuaikan dengan latar belakang dan kebiasaan mereka. Dengan cara dakwah yang bijaksana dan toleran, Sunan Kali Joko berhasil mengislamkan banyak sekali orang Jawa dan membuat mereka mencintai Islam. Makam Sunan Kudus berada di Jalan Menara, Kauman, Kabupaten Kudus. Lokasinya sangat strategis dan mudah diakses. Sedulur juga bisa datang ke sana kapan saja karena komplek makam buka setiap hari mulai dari pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam. Di sini, sedulur juga akan merasakan suasana yang sangat takjim dan damai. Sedulur akan melihat banyak berjiarah yang datang untuk berjiarah, berdoa, atau sekedar mengagumi keindahan makam. Pada hari-hari biasa, komplek makam sudah cukup ramai. Namun, pada akhir pekan atau hari libur, sedulur akan melihat antrian panjang di pintu masuk makam. Mengapa Sunan Kudus begitu dikagumi oleh banyak orang? Sunan Kudus adalah nama gelar dari Jafar Sotik, putra dari Sunan Ngudung dan Nyai Ageng Manyuran. Sunan Kudus memiliki garis keturunan yang menyambung ke Nabi Muhammad. Sunan Kudus tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang alim dan juhud, tetapi ia juga seorang panglima perang dan imam besar Kerajaan Dema. Namun, ketika terjadi konflik internal di Kerajaan, Sunan Kudus memilih untuk mundur dan fokus berdakwah di Kudus. Salah satu hal yang membuat Sunan Kudus istimewa adalah sikap toleransi beragamanya yang begitu tinggi. Ia tidak pernah memaksakan ajaran Islam kepada masyarakat yang masih menganut kepercayaan lama. Sunan Kudus lebih memilih untuk merangkul mereka dengan cara akulturasi budaya. Salah satu contoh adalah Masjid Kudus yang dibangunnya dengan konsep menyerupai candi. Masjid ini menggabungkan unsur-unsur arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Selain itu, Sunan Kudus juga menghormati sapi sebagai hewan suci bagi umat Hindu. Ia meminta masyarakat untuk tidak menyembeleh sapi dalam perayaan Idul Adha dan menggantinya dengan kerbau. Lokasi makam Sunan Muria berada di desa Colo, Kabupaten Kudus. Makamnya berbeda dengan makam Wali Songol lain karena berada di puncak Gunung Muria yang tingginya mencapai 1.600 meter di atas permukaan laut. Untuk sampai ke makam Sunan Muria, kita harus berjuang sedikit. Sedulur bisa berjalan kaki sejauh 1 km dari Terminal Colo atau naik ojek resmi yang tarifnya 20.000 rupiah. Makam Kanjeng Sunan buka setiap hari dengan jam operasional 24 jam. Tapi, hanya pada hari-hari tertentu saja kita bisa masuk ke cungkup makam. Hari-hari itu adalah Kamis Waki, Kamis Legi, Jumat Kliwon, dan Jumat Pahing. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijogo, wali yang terkenal dengan kesaktiannya. Nama aslinya adalah Raden Umar Said dan ia merupakan wali termuda di antara wali Songo. Sunan Muria memiliki sifat yang mirip dengan ayahnya, yakni sakti, kuat, dan rendah hati. Ia tidak suka menonjolkan diri dan lebih suka berjahabat dengan rakyat biasa. Kanjeng Sunan juga menggunakan budaya sebagai sarana dakwah dan menciptakan banyak tembang yang mengandung ajaran-ajaran Islam. Tembang-tembang itu berjenis Sinom dan Kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran Tauhid. Makam Sunan Bonang berada di pusat kota Tuban, dekat dengan alun-alun kota. Tepatnya berada di jalan Haji Mustain, Kutorjo, Tuban. Dari lokasi tempat parkir bis, komplek makam Kanjeng Sunan berjarak sekitar 10 menit dengan naik becak yang bertarif Rp10.000. Area makam buka setiap hari selama 24 jam. Biasanya banyak juga pengunjung yang datang untuk berziarah di malam hari atau bahkan tengah malam. Namun, jika ingin berziarah sekaligus berwisata, maka waktu terbaik adalah siang hari. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Ma'dum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465 di Surabaya dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang menguasai ilmu fikih, khusuludin, tasawuf, seni, sastra, dan berbagai kesaktian. Ia merupakan guru kinasih dari Sunan Kalijoko. Konon, Sunan Bonang pernah mengubah aliran sungai berantas, sehingga daerah yang memusuhi Islam menjadi kekurangan air atau bahkan banjir. Sunan Bonang sering menggunakan seni musik dan seni sastra dalam berdakwah. Dia mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi selaras dengan nafas Islam. Salah satu karyanya yang terus lestari sampai sekarang adalah Tembang Tombok Ati yang dinyanyikan ulang oleh penyanyi pop religi Opik. Makam Sunan Derajat terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasinya agak jauh dari pusat kota Lamongan, yakni sekitar 40 km. Komplek Makam buka setiap hari dengan jam operasional 24 jam. Selalu ramai dikunjungi oleh pejiara, terutama saat hari libur. Ada yang datang sendiri, ada juga yang datang bersama rombongan. Tidak jarang, jumlah pejiara bisa mencapai belasan ribu orang dalam sehari. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 dengan nama Raden Sarihudin atau Raden Kosim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel, saudara dari Sunan Bonang, dan menantu dari Sunan Gunung Jati. Ia termasuk dalam sembilan wali yang dikenal sebagai wali songong. Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang berjiwa sosial dan peduli dengan nasib kaum fakir miskin. Ia tidak hanya mengajarkan tentang ajaran Islam, tapi juga mengusahakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sunan Derajat menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin, yakni agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Lokasi makam Sunan Giri berada di Desa Giri, Kebomas, Gresik, berjarak sekitar 22 km dari kota Surabaya. Komplek makam selalu buka tiap hari dengan jam operasional 24 jam. Sunan Giri memiliki beberapa nama lain, yakni Joko Samudro, Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata, dan Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir dari pasangan Maulana Ishak, seorang mubalik dari Asia Tengah, dan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu dari kerajaan Belambangan. Saat bayi, ia dilarung ke laut oleh ibunya agar terhindar dari kejaran patih bajul sengata yang hendak membunuhnya. Ia diselamatkan oleh Nyi Ageng Pinatih, seorang janda kaya dari Gresik, yang kemudian membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Sunan Giri belajar Islam dari Sunan Ampel. Ia menjadi murid kesayangan Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Punang. Setelah dewasa, ia mendirikan pesantren dan kerajaan di Giri Kedaton, yang menjadi pusat dakwah Islam di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Ia menggunakan berbagai metode dakwah yang kreatif dan menarik, seperti menciptakan lagu, permainan, dan cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai Islam. Sunan Giri dihormati sebagai sesepuh wali songo dan pemimpin agama setanah Jawa. Lokasi makam Sunan Ampel berada di tengah perkampungan Arab di kawasan Ampel, kecamatan Semampir, Surabaya. Dulu, kawasan makam Sunan Ampel terkenal banyak copet. Tapi, sepertinya sekarang sudah jauh lebih aman. Komplek makam buka setiap hari, dari Senin sampai Minggu. Jam operasionalnya 24 jam, baik siang maupun malam, selalu ramai didatangi berjiarah. Nama Sunan Ampel adalah Raden Ahmad Rahmatullah. Ia lahir di Campa pada tahun 1401, putra dari Seh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Kanjeng Sunan merupakan keponakan dari Raja Majapahit Brawijaya V. Sunan Ampel memiliki metode dakwah yang unik dan kreatif. Ia memanfaatkan perdagangan sebagai sarana berinteraksi dengan berbagai kalangan, baik pribumi maupun asing. Sunan Ampel mendapat julukan sebagai Bapak Parawali. Karena, ia merupakan ayah handa dari Sunan Punang dan Sunan Derajat, sekaligus mertua dari Sunan Giri. Makam Sunan Gresik berada di Jalan Malik Ibrahim, sekitar 200 meter dari alun-alun Gresik. Seperti halnya makam Malik Songol lain, makam Sunan Gresik buka tiap hari dengan jam operasional 24 jam. Namun biasanya, tempat ini mulai ramai didatangi pejara mulai pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Sunan Gresik dikenal sebagai wali senior dan pemimpin wali songo generasi pertama. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia lahir di Kampoja pada abad ke-14. Sunan Gresik memiliki silsilah yang terhubung dengan Nabi Muhammad melalui jalur Hussein bin Ali bin Abi Talib. Sunan Gresik hijrah ke Jawa pada tahun 1371 dan berlabuh di Gresik. Brawijaya selaku Raja Majapahit memberinya sepidang tanah di pinggiran kota Gresik. Di sana, Kanjeng Sunan mendirikan masjid dan pesantren. Sunan Gresik menggunakan strategi dakwah yang cerdas dan halus. Selain itu, ia juga menempuh jalur politik dengan menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit. Dengan dukungan politik dan modal sosial yang ia miliki, agama Islam berkembang dengan pesat di Jawa Timur. Demikianlah virtual tour kita ke Makam Sembilan Wali di Tanah Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.